Hai, jumpa lagi bersama Anyo di sini. Kali ini, Anyo mengajak suami. Halo. Namanya siapa? Nama saya Eri. Oke, kita mau ngapain kali ini? Kita mau makan bacang. Kali ini kita mau mengulas bacang. Ada dua versi lho. Kita mau bandingin ya. Nah, ini satu bacangnya itu bacang Pontianak. Yang talinya merah. Ini bacang Pontianak. Kalau yang tadinya putih. Ini bacang Medan. Ini bacang Medan. Coba kita bandingin antara Pontianak sama Medan. Lebih cocok mana. Kalau orang kan selera kan beda-beda kan. Kalau kita ngomong nggak enak kan, ini kan nggak ngawakilin. Yang masaknya aja kan beda-beda juga. Ya, kurang lebih gambaran besar aja lah ya. Mana yang Pontianak, mana yang Medan. Thank you ya, ini kita udah disiapin nih. Untuk hari ini kita akan makan bacang. Saya belinya biar teman saya nih. Yang Pontianak lewat Pak Rusti ya. Thank you ya Pak Rusti ya. Sudah disiapin katanya mamanya yang bikin dong. Versi Pontianak. Kita akan lihat bedanya apa sih Pontianak sama Medan. Bedanya apa sih bacang dari Pontianak dan bacang dari Medan. Isinya bedanya apa. Oke, mari kita buka. Yuk. Oke, yuk kita sama-sama ya. Kita ulas bareng-bareng nih. Oke, kita mau mengulas bacang dari Pontianak dan bacang dari Ketan. Mari kita buka ya. Dari Medan, oke. Yuk bacang dari Medan. Kita buka nih. Coba Pontianak dulu deh. Buka dulu penampilannya. Ini kayaknya dari Ketan nih. Soalnya, lancet-lancet. Wow. Ini makanan mengandung B2 ya teman-teman ya. Ada kacang. Jadi, bagi yang suka dan bisa makan B2 wajib untuk nyobain ini. Makanan bacang. Makanan tradisional orang Chinese ya. Ini kita makannya cuma selama sekali loh teman-teman. Pas nih. Ini di bulan apa ya. Di akhir Juni ya. 2020 nih. Ada kacangnya. Coba tunjukin yang dari Medan. Kalau dari Medan nih. Saya buka ya. Wah, lengket dia lebih lengket. Kayaknya kamu nggak terlalu lengket ya langsung ya. Cepet ya. Ini bukanya dari sini. Oke. Nih, teman-teman. Nih. Warnanya beda ya. Itu putih kan. Oke. Nih. Wow. Wow. Wow, bacang ya kan. Kita makan bacang. Sudah kelihatan isinya. Jadi harus dibelek. Iya. Ini dia tertutup ya. Teman-teman ya. Kalau yang punya Pondianak terbuka tuh. Kalau punya Pondianak kan kelihatan tuh. Wow, isinya apa. Ada bacangnya. Kita buka ya. Tuh. Seperti yang dua tangan. Oh. Oh, ada tulang sini atau? Iya. Lama sini gitu. Hahaha. Oke. Kita cobain ya. Kita cobain. Mau coba yang itu. Kamu cobain itu juga dong. Biar ini separuh-separuh kita. Kita coba ini dikit aja. Karena sepertinya. Kita coba dulu ya. Oke. Dan ini ya teman-teman ya. Tadi kita kan beli juga nih. Di Jakarta kita beli nih. Kisaran harganya itu antara 30-40 ribu. Teman-teman. Ya jadi. Kita bisa merasakan bacang. Pas setahun sekali. Perayaan bacang. Ini makanan tradisional Chinese ya. Waktu dinasti. Dinasti. Dinasti Ming. Enggak. Dinasti Guan atau apa gitu. Saya mau coba yang ini nih. Melarik banget tuh. Gimana? Saya gimana rasanya? Ini agak pedas-pedas ya. Coba ya. Saya yang goni anak. Saya coba nih. Itu rasanya enak. Enak juga ya. Kacang sih. Kacang ya. Kalau ini lebih ke apa ya. Saya coba ini. 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 Dagingnya gede sekali ternyata. Ini berapa duit? 40 ribu juga. Dua-duanya 40 ribu. Kalau empuan dianaknya kayaknya lebih murah deh. 35 ribu ya kayaknya. Kayaknya kita nikmatin nih. Bagiannya gak habis-habis. Ini saja. Oh itu ada telur asinnya. Ya sama. Coba ini. Gak mau. Boleh juga kalau ada referensi bacang yang enak di mana. Aku sih nyobain bacang ini ya. Di mana? Bandengan ya. Bacang di Bandengan juga enak dong. Musim bacang gak? Musim bacang dia jualan juga. Namanya di Surabaya apa? Bacang lapa? Ini pas ratum. Malah. Coba. Hmm. Perfecto. Terus bacang ini yang bagus. Dagingnya full. Terus kalau ini kan ada telur asinnya kan. Lebih menonjol rasanya. Hmm. Enak. Enak. Sudah. Ya cukup udah. Hmm. Telurnya sih lebih kuning yang itu ya. Yang bacang Medan. Saya belinya ini di Pademangan teman-teman. Bacang ini. Dua-duanya. Enggak. Satunya Medan di daerah Citra. Ya mana Citra itu. Di daerah Citra itu. Citra itu Tangeran. Jadi kita gak makan malam. Cukup makan bacang aja udah kenyang. Bacang udah mewakili lah. Jadi lebih rekomah mana? Bacang Medan atau Bacang Potianak? Bingung ya. Sama-sama enak sih. Soalnya mereka itu royal banget. Masih dagingnya gak full. Kalau saya lebih suka bacang Medan. Karena istilahnya. Gak ada kacang kan? Kalau kacang itu. Karena belum terbiasa sih. Gak teman-teman. Ini kan selera kan? Belum tentu. Yang dibilang sama Anyo itu. Sesuai teman-teman juga. Ini pendapat saya. Kalau saya pribadi. Lebih suka bacang Medan. Ya kalau misalnya orang Potianak. Pasti kan sukanya lebih suka bacang Potianak. Orang Medan yang lebih suka bacang Medan. Ya lidahnya beda. Kalau Medan ini lebih manis ya kayaknya ya. Medan lebih manis. Kalau Potianak. Dia lebih rasa aslinya. Lebih rasa. Kalau dirimu suka dua-duanya. Saya juga orang Jawa. Jadi suka. Yang manis-manis. Medan dong. Lebih suka yang arah Medan. Oke. Sudah. Oke teman-teman ya. Bentar. Kita akan ketemu lagi. Di ulasan-ulasan. Makanan berikutnya. Makanan selanjutnya di channel Eric Anyo. Jadi minta tolong. Supaya kita lebih termotivasi nih. Tolong di. Apa. Di subscribe ya teman-teman ya. Kita mau menuju. Seribu. Seribu subscribe. Oke. Thank you ya. Sekarang sudah 760 subscriber. Jadi dukung kami berdua. Ya kan. Menuju. Seribu subscriber. Ya kan. Kami akan terus. Semangat. Membuat video-video. Untuk. Kita semua. Kalian semua. Jangan lupa. Dipencet. Subscribe. Like. Share. And comment ya. Supaya. Channel ini. Semakin lama. Semakin. Terus berkarya. Oke deh. Sampai jumpa. Oke. Dadah. 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 Terima kasih.